Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar ranking FIFA terbaru negara peserta Piala Asia Senior tahun 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Bahwa diikut ini merupakan daftar ranking FIFA terbaru negara peserta Piala Asia tahun 2023 Oke yang pertama ada Timnas Jepang yang saat ini menempati peringkat ke-20 dunia dan peringkat pertama zona Asia dengan torehan 1.595 poin Selanjutnya ada Timnas Iran yang saat ini menempati peringkat ke-22 dunia dan peringkat kedua zona Asia dengan torehan 1.559 poin Selanjutnya ada Timnas Australia yang saat ini menempati peringkat ke-20 dunia dan peringkat ketiga zona Asia dengan torehan 1.530 poin Berikutnya ada Timnas Korea Selatan yang saat ini menempati peringkat ke-28 dunia dan peringkat ke-4 zona Asia dengan torehan 1.529 poin Lalu ada Timnas Arab Saudi yang saat ini menempati peringkat ke-53 dunia dan peringkat ke-5 zona Asia dengan torehan 1.421 poin Selanjutnya ada Timnas Qatar yang saat ini menempati peringkat ke-60 dunia dan peringkat ke-6 zona Asia dengan torehan 1.386 poin Selanjutnya ada Timnas Iraq yang saat ini menempati peringkat ke-70 dunia dan peringkat ke-7 zona Asia dengan torehan 1.345 poin Berikutnya ada Timnas Oman yang saat ini menempati peringkat ke-70 dunia dan peringkat ke-8 zona Asia dengan torehan 1.336 poin Lalu ada Timnas Uni Emirat Arab yang saat ini menempati peringkat ke-73 dunia dan peringkat ke-9 zona Asia dengan torehan 1.336 poin Selanjutnya ada Timnas Uzbekistan yang saat ini menempati peringkat ke-74 dunia dan peringkat ke-10 zona Asia dengan torehan 1.324 poin Selanjutnya ada Timnas Cina yang saat ini menempati peringkat ke-79 dunia dan peringkat ke-11 zona Asia dengan torehan 1.304 poin Berikutnya ada Timnas Jordania yang saat ini menempati peringkat ke-82 dunia dan peringkat ke-12 zona Asia dengan torehan 1.296 poin Lalu ada Timnas Bahrain yang saat ini menempati peringkat ke-86 dunia dan peringkat ke-13 zona Asia dengan torehan 1.282 poin Selanjutnya ada Timnas Suriah yang saat ini menempati peringkat ke-94 dunia dan peringkat ke-14 zona Asia dengan torehan 1.241 poin Selanjutnya ada Timnas Vietnam yang saat ini menempati peringkat ke-95 dunia dan peringkat ke-15 zona Asia dengan torehan 1.238 poin Berikutnya ada Timnas Palestina yang saat ini menempati peringkat ke-96 dunia dan peringkat ke-16 zona Asia dengan torehan 1.233 poin Lalu ada Timnas Kyrgyzstan yang saat ini menempati peringkat ke-97 dunia dan peringkat ke-17 zona Asia dengan torehan 1.220 poin Selanjutnya ada Timnas India yang saat ini menempati peringkat ke-99 dunia dan peringkat ke-18 zona Asia dengan torehan 1.209 poin Selanjutnya ada Timnas Lebanon yang saat ini menempati peringkat ke-104 dunia dan peringkat ke-19 zona Asia dengan torehan 1.196 poin Berikutnya ada Timnas Tajikistan yang saat ini menempati peringkat ke-109 dunia dan peringkat ke-20 zona Asia dengan torehan 1.179 poin Lalu ada Timnas Thailand yang saat ini menempati peringkat ke-113 dunia dan peringkat ke-21 zona Asia dengan torehan 1.174 poin Selanjutnya ada Timnas Malaysia yang saat ini menempati peringkat ke-137 dunia dan peringkat ke-24 zona Asia dengan torehan 1.089 poin Selanjutnya ada Timnas Hong Kong yang saat ini menempati peringkat ke-149 dunia dan peringkat ke-27 zona Asia dengan torehan 1.049 poin Dan yang terakhir ada Timnas Indonesia yang saat ini menempati peringkat ke-150 dunia dan peringkat ke-28 zona Asia dengan torehan 1.047 poin Yang tadi merupakan daftar Reiki FIFA terbaru negara peserta Piala Asia tahun 2023 Bagaimana tanggapan kalian mengenai ranking ini? Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar Bersambung kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar